PPK Kecamatan Barak Kota Palopo melaksanakan monitoring pemasangan daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP oleh Panitia Pemungutan Suara sekecamatan Barak pada Rabu 17 Mei 2024. Langkah ini dilakukan oleh PPK Kecamatan Barak sebagai respon terhadap instruksi KPU mengenai penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum serta sistem informasi data pemilih beserta keputusan KPU No. 27 Tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri. Sebagai tindak lanjut dari instruksi tersebut, pengumuman DPSHP diumumkan mulai 17 hingga 23 Mei 2023. Tujuan dari pengumuman ini ialah mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, pengawas pemilu, dan peserta pemilu terkait daftar pemilih. Sebagai gambaran, di Kota Palopo terdapat total 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Secara khusus, Kecamatan Barak memiliki 5 kelurahan dan total terdapat 81 TPS yang akan digunakan dalam pemilihan umum mendatang. Ketua PPK Kecamatan Barak Muhammad Sawkani mengungkapkan dengan adanya pengumuman DPSHP ini, diharapkan partisipasi aktif masyarakat, pengawas pemilu, dan peserta pemilu dalam memberikan masukan dan tanggapan demi tercitanya proses pemilihan umum yang adil dan transparan di Kecamatan Barak. Harapan kami dengan pemasangan DPSHP ini, itu kemudian ada tanggapan dari seluruh masyarakat, terutama atau khususnya untuk Kecamatan Barak, Jangan sampai masih ada yang belum masuk di daftar pemilih, maka kemudian kami menyampaikan bahwa segera melaporkan ketika setelah memeriksa pengumuman DPSHP ini, ternyata namanya belum terlampir sebagai pemilih. Bawa datanya, bawa KTP-nya, bawa KK-nya, sampaikan kepada DPS maupun PPK, lalu kemudian kami masukkan kembali sebagai raktar pemilih. Terima kasih. Zulfikri mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV. Terima kasih. Terima kasih.